hai oke teman-teman sekarang gua akan mengganti velg aerox ini memakai velg Hai Mio Sporti kode 5tl ya Hai karena banyak lebih kecil jadi apa saja yang akan diganti ikuti terus video gue selanjutnya ya selamat menikmati jadi yang akan gue eksekusi tuh bagian belakang dulu ya karena ini bagian belakangnya banyak pembongkaran gua harus bongkar gearbox dibongkar semua ya sama sentritubalnya otomatis open juga karena akan ganti as dan nurunin oli dulu terus bongkar penalkot penalkot dan arm juga gue bongkarnya kalau roda depan sih nggak perlu ya ini roda depan cuma ganti piringan aja ngepot piringan udah langsung naik nah ini item-item yang bakal gue pasang di aerox 155 ini yang pertama bahan atau roda ya ini roda set ini udah kondisi original semua ini udah kondisi original semua ini gua habis revend juga revend nya kurang bagus lumayan bagus dan ini gua beli kit untuk PNP nya roda Mio di aplikasikan di aerox yang pertama ini sub atau asroda ini asroda originalnya Aerox cuman ini di cover lagi di buburnya jadi ini kitnya kemudian dapat adapter untuk cakram depan ini lubang baut 4 untuk dudukan di velg nya kemudian yang lubang ulir tiga ini untuk sensor speed kemudian yang tiga ini untuk dudukan cakram di atau punya original Aerox nya dapat baut L yang 4 kemudian ada busing atau collar untuk roda depan kiri dan kanan ini gua beli seharga 900 ribuan kurang lebih oke nanti kita pasang bagaimana caranya sehingga sehinggaировannya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton